Setelah menyebut hari ulang tahun ke-13, Kompas TV menyelenggarakan program Merah Putih Sehat. Surabaya menjadi kota pertama diadakannya program Merah Putih Sehat. Kompas TV Biro Surabaya hari ini menggelar program Merah Putih Sehat. Program ini diperuntukkan untuk ibu dan anak. Ada berbagai macam kegiatan yang digelar yaitu memasak paket gizi bersama komunitas seribu senyum dan kelompok PKK dari Kelurahan Dukuh Kupang, Surabaya. Juga ada pemeriksaan gratis, edukasi stunting dan gizi, serta pemberian paket gizi gratis. Kegiatan ini merupakan kontribusi nyata Kompas TV membantu generasi Indonesia yang kuat dan sehat. Selengkapnya kita akan ke jurnalis Kompas TV. Ada Via Irmar yang saat ini berada di Surabaya, Jawa Timur. Selamat sore, Via. Apa saja agenda menarik hari ini menuju hari lantang ke-13, Kompas TV di Surabaya? Sejadwal berkenampun hari lantang ke-13, pada sore hari ini diberalukan program Merah Putih Sehat. Dan diuruskannya menjadi kota pertama disembarkannya program ini. Tersepat di kantor Biro Kompas TV di Jawa Timur, tadi, setelah pukul 3 sore waktu di Jawa Barat, program Merah Putih Sehat ini sudah dimulai dan dihadiri oleh warga, khususnya ibu-ibu, dengan membawa anak-anaknya yang berisi yang kurang dari 6 tahun. Mereka yang tinggal di sekitar kantor Biro Kompas TV Jawa Timur, yaitu di Kelurahan Bukupang. Mereka bergondong-gondong datang ke kantor Biro. Jadi semangat sekali untuk bisa mengikuti program Merah Putih. Tadi sekitar seluruh menit yang lalu sudah ada edukasi kesehatan yang disampaikan secara langsung oleh Ali Gizi, di mana pada saat edukasi kesehatan tersebut, Ali Gizi menyampaikan kepada ibu-ibu dan juga anak-anak yang hadir terkait tentang bagaimana sih cara menyajikan dan juga memilih serta membulah makanan dan juga minuman yang berisi kepada anak-anak. Setelah itu juga disampaikan bagaimana cara mengidentifikasi stunting pada anak-anak, termasuk tadi juga dijelaskan terkait tentang stigma yang selama ini berada di masyarakat, bahwa anak yang pendek itu berarti stunting. Nah, ternyata dari Ali Gizi tadi menyampaikan bahwa belum tentu bahwa anak yang pendek itu stunting. Jadi untuk mengidentifikasi apakah anak itu stunting atau tidak, harus membawa ke pusat masyarakat pun juga fasilitas secara. Kesehatan terdekat dari rumah untuk bisa mengidentifikasi, jadi tidak bisa diidentifikasi sendiri. Selain ada edukasi kesehatan, juga ada pemberian paket Gizi gratis kepada ibu-ibu dan juga anak-anak yang hadir. Pada hari ini, di mana paket Gizi tersebut ini diberikan secara langsung terdiri dari makanan yang mengandung karbohidrat, protein, serat, lalu juga ada susu, serta juga ada minuman yang bisa diikmati secara langsung oleh warga. Seperti itu kira-kira ini. Ya, Via, kalau kita lihat bagaimana kemudian bentuk kongrit dari Kompas TV ya, menarik sekali. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV, Via Irmar di Biro Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih, Via.